Ketika kamu menjadi warga PSHT, bawa nama baik organisasi supaya dikenal di masyarakat dengan hal-hal yang positif, bukan kejelekan. Baik tidaknya organisasi, itu kembali lagi kepada kamu. Tapi tolong jaga persaudaraannya. Jaga persaudaraan ini, kamu tidak boleh membeda-bedakan baik ras, suku, agama, perguruan, organisasi, bahkan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencaksilat, salam persaudaraan. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan pesan-pesan kepada calon warga PSHT baru, dimanapun berada, yang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Nah, pembahasan ini bersifat umum, jadi siapapun boleh mendengar dan menyimak jika ada hal-hal positif yang bisa diambil, silakan diambil dan diterapkan. Dan salam juga, salam persaudaraan buat dulur-dulur semua. Pesan saya yang pertama, ketika kamu sudah menjadi warga PSHT, ini bukan akhir dari perjalanan kamu di PSHT, melainkan awal perjalanan kamu untuk mengembangkan organisasi PSHT ini lebih baik lagi. Kedua, ketika kamu menjadi warga PSHT, bawa nama baik organisasi supaya dikenal di masyarakat dengan hal-hal yang positif, bukan kejelekan. Baik tidaknya organisasi, itu kembali lagi kepada kamu. Dan, di organisasi PSHT ini, itu diajarkan yang baik-baik. Ketika ada suatu hal yang jelek, itu berarti dari kamunya, bukan kitanya. Makanya pentingnya kita instropeksi diri sendiri untuk memikirkan hal-hal yang kita lakukan ini baik atau tidak. Karena ketika kamu membawar ke masyarakat, memperkenalkan organisasi dengan hal-hal yang baik, maka organisasi kita dikenal dengan baik. Tapi ketika kamu brutal, tawuran, terus juga selalu membawa keributan, apalagi membawa kaos atau bendera PSHT, yang dicap jelek adalah organisasinya, bukan kamunya. Padahal di organisasi itu tidak ada mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Semua yang diajarkan di organisasi, itu semuanya baik. Jadi baik tidaknya itu tergantung kamu. Jadi pentingnya kita mawas diri untuk selalu berpikir ke depan, apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak. Terus yang ketiga, jaga persaudaraan. Ingat, PSHT ini dikenal dengan persaudarannya. Persaudarannya itu sangat kuat banget. Ketika ada masalah, semua cepat datang, cepat membantu. Tapi tolong jaga persaudarannya. Jaga persaudaraan ini, kamu tidak boleh membeda-bedakan baik ras, suku, agama, perguruan, organisasi, bahkan pilihan. Jangan kamu beda-bedakan ini. Jadi jangan kamu membanding-bandingkan atau membeda-bedakan. Misalkan dia rasnya dari mana, agamanya dari mana, perguruannya dari mana. Bahkan pilihan. Jangan kamu memilih PSHT ini, PSHT ini, itu kamu anggap musuh. Enggak. Seorang yang mempunyai sifat satria, selalu menjaga persaudaraan dengan baik. Siapapun dirangkul. Perguruan manapun, bahkan beda pilihan pun, dia bukan musuh kita. Misalkan, wah itu perguruan lain. Wah itu musuh kita. Enggak, jangan kamu bilang gitu. Terus ada teman yang bilang, Allah kamu mau cari aman aja, itu tuh musuh kita. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah terpengaruh. Bilang saja, siapa sih yang mau hidupnya itu gak aman? Ya pasti kita mau hidup kita yang aman. Orang yang hidupnya tidak aman itu, dia yang banyak musuh. Ketika kamu merangkul semuanya, maka hidup kamu akan aman. Merasa tentram, mau kemana-mana aman. Karena kamu gak menganggap siapapun musuh kamu. Tapi ketika kamu menganggap yang ini musuh, yang ini musuh, ketika kemana-mana, kamu sangat waspada. Takut ada apa-apa. Padahal yang bermasalah itu bukan PSHT-nya, melainkan kamunya. Ini penting sekali. Tolong jaga persaudaraan. Yang keempat, jangan jadikan PSHT ketika kamu melatih itu ajang balas dendam. Ini sangat gak boleh. Gak boleh banget ya. Kamu sebagai warga PSHT harus bersikap dewasa. Harus pintar sebagai pelatih. Yang mana menurut kamu ini baik diterapkan, yang mana menurut kamu ini gak baik diterapkan. Mungkin kamu dulu saya disiksa seperti ini. Saya dilatih keras seperti ini. Tapi kamu saring dulu. Ketika menurut kamu wah ini keras, bermanfaat, terapkan. Tapi kalau menurut kamu ini keras, gak bermanfaat, bahkan bisa mencederakan, tinggalkan. Kita sebagai pelatih juga memikirkan adik-adik kita, siswa kita karena mereka itu adalah aset kita. Bukan ajang balas dendam. Jadi pentingnya kamu harus tahu apa yang harus kamu latih. Selanjutnya, yaitu kita sebagai warga PSHT harus tetap belajar. Boleh mau latihan, lagi juga gak apa-apa, gak masalah. jadi kamu harus belajar. Biar tahu manfaat apa yang kamu latih. Biar tahu apa yang harus kamu berikan kepada siswa-siswa kamu. Misalkan nih, saya ini sebagai warga PSHT, cuman siswa-siswa saya yang saya latih, yang sudah menjadi warga, dia juga masih latihan sama saya. Ya mungkin fungsinya dia buat menjaga fisiknya. Supaya ketika sambung sama siswa gak terlalu kewalahan. Terus kedua, dia mau belajar. Dia mau belajar supaya bisa melatih adik-adiknya juga. Ketika kamu belajar sama siapapun, jangan pernah kamu pilih-pilih. Belajar dari perguruan lain juga gak masalah. Selagi belajarnya itu bersifatnya umum, bukan bersifat privasinya dari perguruan lain juga. Ya misalkan kamu pengen mengembangkan keatlitan, belajar tentang atletnya, dari orang-orang yang mengerti tentang latihan atlet. Baik itu dengan organisasi kamu sendiri yang lebih mengerti, maupun perguruan lain juga gak masalah. Selagi memang kamu belajar gak mempelajari hal-hal yang dalam perguruan kalau bersifat keatlitannya itu bersifat umum. Ya jadi kadang juga ada orang bilang, kok mas Denny ser-ser teknik tendangan ini, tendangan ini? Enggak. Padahal tendangan itu bersifatnya umum. Yang bersifat rahasia itu kayak jurusnya, senamnya. Jadi kalau bersifatnya teknik atau cara melatih itu bersifat umum siapapun boleh belajar. Kenapa bersifat umum? Ya ketika kamu menjadi pelatih ipsi, yang kamu latih itu bukan cuma perguruan kamu atau organisasi kamu aja, melainkan banyak perguruan lain yang ikut latihan sama kamu. Dan kamu akan memberikan materi kepada mereka. Jadi intinya kalau teknik itu bersifat umum. Dan kita jangan pernah malu belajar dari siapapun. Bahkan saya juga kadang melihat siswa-siswa saya latihan atau dia sparing, saya mendapatkan ilmu juga nih. Kita belajar dari manapun bisa. Pelatih saya dari perguruan lain juga banyak. Saya tidak pernah malu. Karena namanya ilmu itu kita butuh dan kita yang mencari. Dan intinya tetap jaga persaudaraan dimanapun berada. Bawa nama baik organisasi kita kepada masyarakat. Perkenalkan bahwa PSHT ini adalah organisasi yang baik. Organisasi yang cinta damai. Ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan di organisasi berarti orangnya itu yang salah bukan organisasinya. Mungkin itu saja sih pesan-pesan yang saya dapat sampaikan untuk calon warga PSHT baru dan buat dulur-dulur serta teman-teman juga semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sesungguhnya setiap organisasi atau perguruan manapun itu saya yakin selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik yang bisa dicontohkan oleh yang lainnya. Tapi terkadang dilebih-lebihkan oleh oknumnya sehingga menjadi organisasi itu dicap dengan kejelekan padahal organisasi selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Intinya kita selalu mengkoreksi diri sendiri dan selalu berpikir ke depan tindakan kita ini baik atau tidak dan bisa membuat nama organisasi lebih baik atau jelek. Oke mungkin itu saja lebih dan kurang saya mohon maaf salam persaudaraan buat semuanya. Jika teman-teman ada yang ingin menambahi silakan pembahasannya komentar yang adem-adem karena mau membahas keributan ini keributan ini saya nggak mau ya lebih baik kita bahas yang adem-adem yang memang didengarnya itu bersahabat. Itu saja ya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pencet silat Salam saudaraan Bye-bye Selamat menikmati